Saya tahu orang, dia butuh apa? Dia butuh duit. Tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib. Daripada ente orang hina-hina Habib ni, bukasi duit di botol ini. Ambil. Tuh, ambil. Ambil. Semua tuh. Tuh, 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 ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Arab dikatakan, bahwasannya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi SAW, adalah kata Allah SWT, Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Goblok lo. Hasil orang, goblok lo. Ya, Rin. Saya dikatakan, oh, katanya anak muda. Eh, ini hampir kepala tiga. Emang muka gue aja? Iya, muka gue yang ganteng, kegantengan. Iya, muka gue kayak baby face. Iya, Alhamdulillah. Tadusan bin Na'amah. Daripada lo, botak, PA, tolong, goblok lagi. Dan saya pastikan, dalam hal ini, si bocil Mahdi ini telah berdusta dan telah membuat kebohongan yang sangat luar biasa. Karena ini, menyangkut paut dengan ayat Al-Quran, guys. Oke, guys. Sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, guys. Di video cuplikan tadi, dia itu namanya adalah Al-Habib Sayyid Sharif Asli Mahdi bin Yahya. Jadi, kalau mau manggil orang tersebut, guys, kita harus sebutkan semua gelar ke habaibannya. Iya, guys. Semua gelarnya kita harus sebut. Dan bahkan, tadi juga saya tambahi kata-kata asli, guys. Itu membedakan mana Habib yang asli dan mana Habib yang palsu. Ya, meskipun, menurut saya, beliau ini masih sangat diragukan keasliannya, ya. Tapi di sini, saya mencoba untuk berhusnudan atau berperasaan kebaik saja, guys. Anggap saja bahwa beliau ini adalah Habib asli sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW seperti yang dia klaim. Dan seperti yang kita tahu, guys, di cuplikan video tersebut, dia mengatakan bahwa siapapun yang membenci habaib, guys, maka diumpamakan seperti anjing. Ya, anjing, guys. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya kita jangan lagi mengkritik Habib, apalagi membenci. Karena, kalau tidak, maka kita akan disamakan seperti anjing. itulah yang si Bocil Mahdi tadi katakan, guys. Dan, saya terkadang merasa heran juga, guys, dengan kelompok ini. Kenapa? Karena mereka ini sering sekali mengeluarkan dalil yang sebenarnya jauh dari makna yang sesungguhnya. Contohnya tadi, ya. Dia mengeluarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasalil kalbih intahmil alaih yalhas awtacruku yalhas yang kemudian dia artikan bahwa siapapun yang membenci keluarga Nabi, tentu saja di sini yang dia maksud adalah para habaib, guys. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Sekali lagi, guys. Seperti anjing. Dan, karena si Bocil Mahdi tersebut mengutip ayat Al-Quran, guys. Maka, tentu saja bagi orang awam yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu, pasti mereka akan menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran. Karena itu tadi, guys. Yang dikutip oleh si Bocil Mahdi tersebut adalah ayat Al-Quran. sekarang siapa yang berani mengingkari ayat-ayat Al-Quran? Pastinya, sebagai umat muslim, tidak ada yang berani menentang ayat-ayat Al-Quran, guys. Dan inilah yang menurut saya bahaya sekali. Karena kemudian akan banyak orang yang tersesat hanya gara-gara si Bocil Mahdi dan kawan-kawannya ini. Nah, untungnya, guys, orang-orang yang masih seperti saya ini ya, meskipun awam di bidang ilmu agama, tapi kita tidak mudah percaya dengan orang atau pendakwah yang modelnya seperti si Bocil Mahdi ini. Yang sukanya comot hadis, comot Al-Quran, maksud saya ayat-ayat Al-Quran, yang tujuannya hanya demi kepentingannya sendiri dan kelompoknya untuk membela gelar kebesarannya yaitu gelar Habibnya, guys. Sehingga mereka tidak peduli lagi mana yang hak dan mana yang batil. Dan saya pastikan dalam hal ini si Bocil Mahdi ini telah berdusta dan telah membuat kebohongan yang sangat luar biasa karena ini menyangkut pau dengan ayat Al-Quran. Dalil Al-Quran yang dia sebutkan tadi itu jauh dari makna yang sebenarnya karena ayat tersebut sama sekali tidak sedang membicarakan tentang zuriyah Nabi atau tentang Habib, guys. Ayat yang dikutip oleh si Bocil Mahdi tersebut, guys, itu tidak berdiri sendiri. Artinya untuk memahami secara utuh apa yang sebenarnya dimaksud oleh ayat tersebut haruslah dimulai dari ayat sebelumnya yaitu ayat 175 sampai 176 surat Al-A'raf yang secara garis besar ayat tersebut sedang membicarakan tentang seseorang yang bernama Bal'am bin Ba'uro. Dia itu adalah seorang ulama terkemuka pada zamannya dari Bani Israel. Pada waktu itu, guys, Bal'am tersebut diminta agar mendoakan hal-hal buruk terhadap Musa antara lain agar Musa mendapatkan kesengsaraan, celaka, kemiskinan, dan lain sebagainya yang jelas doa yang harus disampaikan oleh Bal'am tersebut adalah doa yang sifatnya buruk. Dan Bal'am tersebut diberi hadiah untuk melakukan hal itu, guys. Kemudian dia pun melakukannya. Artinya si Bal'am tersebut mendoakan hal-hal buruk terhadap Musa. Tetapi kemudian yang terjadi adalah doa si Bal'am tersebut malah senjata makan Tuhan. Artinya doanya tersebut kembali kepada Bal'am itu sendiri, guys. Iya, guys. Itulah sedikit yang saya pahami dari ayat tersebut setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hanif Farhan di channel ini, guys. Setelah ini saya putarkan penjelasan lengkapnya dan saya harap jangan di-skip, guys. Agar kalian bisa memahami penjelasannya secara utuh. Sehingga kalian dan kita semua tidak lagi mudah dibohongi oleh orang-orang seperti Mahdi ini, guys. Yang bisa saja membawa kita pada jalan kesesatan. Dan sebelumnya saya juga secara pribadi ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Ustadz Hanif Farhan karena dengan adanya penjelasan-penjelasan beliau sehingga kita semua bisa tercerahkan dan bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentu saja saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya ada kesalahan saya dalam memahami penjelasan beliau, guys. Oke, guys. Yuk, langsung saja kita cempat penjelasan beliau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuh al-hadirun ini bahasan ilmu. Saya akan bacakan langsung di sini kitab tafsir jala lainnya. Untuk menanggapi habaib yang saya jadikan cuplikan di dalam konten ini yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang membenci para habaib itu seperti anjing. Sebagaimana surah al-a'raf ayat 176 saya akan memberikan tanggapan bahwasannya ayat tersebut itu tidak sedang berbicara zuriah. Artinya habib tersebut cocokologi. Tapi saya di sini akan berusaha untuk mengomentari dengan sopan. Karena habib tersebut mengatakan katanya usia beliau itu sudah hampir di kepala tiga. Sementara saya sangat jauh untuk sampai ke kepala tiga. Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Cuma saya di sini ingin berupaya untuk lebih sopan dalam mengomentari orang yang usianya lebih tua. Sekalipun ini fatal sekali kesalahannya ya. Kita akan bacakan lebih dulu teman-teman dan saya akan bacakan dari ayat sebelum ayat 176. Saya mulai dari 175 agar ini nyambung dari apa yang disampaikan oleh Habib tersebut. Kita baca pelan-pelan. Yaitu cerita orang yang aku berikan kepada orang tersebut ayatina ayat-ayat kami orang itu lepas dari ayat artinya orang tersebut melepas diri dari ayat-ayat tersebut khoroja yaitu keluar dengan kekafirannya kekafirannya itu disamakan sebagaimana keluar dari kulitnya kita bisa umpamakan ular ini melepas kulitnya keluar dari kulitnya ganti kulit begitu wahua dan orang itu adalah bal'am bin ba'uro jadi kita fokus kepada bal'am bin ba'uro disini sebagai point of view di dalam ayat ini atau orang yang sedang diceritakan di dalam ayat ini dalam versi atau perspektif tafsir jalanan yang mana bal'am bin ba'uro itu adalah min ulama ibani israel itu sebagian ulama dari ibani israel dan bal'am itu su'ila ayat uwa diminta untuk mendoakan buruk soposi bal'am itu ala musa mendoakan kemelaratan kesengsaraan kepada musa dan wauhdiya ilaihi dan bal'am itu diberikan hadiah syai'un sesuatu ya wauhdiya dan diberikan hadiah ilaihi kepada bal'am syai'un apa sesuatu artinya bal'am ini diberikan sesuatu dalam mendoakan tersebut fada'ah dan mendoakan buruk si bal'am itu yang terjadi doa buruk tersebut balik lagi alaihi kepada bal'am dan menjulur apa yang menjulur lisanuhu apa lisanya si bal'am itu menjulur kemana ala sodrihi sampai dadanya jadi lidahnya menjulur sampai dada begitu kita belum nanti teman-teman kita belum ke persoalan nanti dulu belum ketemu titiknya ya kita fokus kepada bal'am tadi kemudian si bal'am itu gara-gara efek doa buruk dan doa buruk itu balik lagi pada dirinya fa'ajba'ahu syaiton syaiton itu mengikutinya mengikuti si bal'am itu dan syaitan itu fa'adrokahu menyusul si bal'am itu fa'asoro korinahu sampai terjadilah bal'am itu fa'asoro mengkadadi sapa bal'am itu korinahu temannya syaitan sampai mereka itu berteman begitu dan dia termasuk dari orang yang sesat walau syikna larofa'nahu apakah sekiranya atau apabila kami berkehendak larofa'nahu yakti kami itu akan mengangkat derajatnya si bal'am itu pada kedudukan ulama dengan sebab ayat-ayat tersebut surahnya itu kami akan membimbingnya atau memberikan taufik kepadanya kata Allah ya untuk mengamalkannya jadi begitu walakinahu tetapinya si bal'am itu akhlada eh ngenak-ngenak si bal'am itu tenang-tenang saja si bal'am itu sakana merasa tenang si bal'am itu ilal ardi pada bumi ay dunya yaitu dunya wa mala dan bal'am itu condong ilaiha pada dunya wa ajba'an si ahawahu wa ajba'ahawahu dan bal'am itu mengikuti hawa nafsunya fi du'ain lam du'anya ilaiha pada dunya lalu kemudian fa wadho'nahu ya akhirnya kami hinakan si bal'am itu nah baru kita masuk disini teman-teman fa ma thaluhu ay sifatuhu fa ma thaluhu maka contoh si bal'am itu nah maka domir si ini hu'nya ini balik lagi kepada bal'am atau kepada al-ladi yang diinterpretasikan itu sebagai bal'am bukan sedang berbicara tentang zur'ah kita lanjut saja dulu teman-temannya fa ma thaluhu maka contoh si bal'am itu sifatuhu yaitu sifatnya bal'am itu kamasalil kalbi itu sebagaimana sifat itu sebagaimana anjingnya intah mil apabila engkau menghalau si anjing itu intah mil alaihi apabila engkau menghalau alaihi kepada si anjing itu pitordi dengan mengusir wazazri atau mencegahnya yalhas maka si anjing itu akan melet-melet akan menjulurkan lidahnya ayat lisanuhu atau melet lisanuhu apa lisanya si anjing itu apabila engkau juga ini meninggalkan si anjing itu yalhas tetap juga si anjing itu akan melet melet begitu teman-temannya jadi ayat ini tidak sedang berbicara tentang zur'ah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari bacaan ini sudah jelas bahwasannya habib tersebut ini cocokologi maka hati-hati ya hati-hat ini kur'an takur kur'an yang menafsirkan kur'an secara kepalanya sendiri saja itu ancaman itu luar biasa tidak perlu saya terjemahkan itu sudah masyur artinya teman-teman bisa menerjemahkan sendiri itu benar-benar ancaman bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan isi kepalanya sendiri jadi ini juga himbawan kepada para pendakwah ya mungkin orang-orang yang ingin berdakwah ya mungkin menelah kitab-kitab dengan bahasa sarap itu tidak paham artinya ngambil matengnya ya tanpa dipelajari tanpa ditelisik tanpa diriset terlebih dahulu itu bahaya nanti cocokologi nanti lahirnya ya begitu garam itu garam itu sudah betul rasanya asin barang-barang itu bumbu-bumbu itu sudah betul rasanya akan enak kalau dicampur garam itu sudah betul maka meletakkan garam kepada barang-barang itu adalah tindakan yang tepat tapi kita tidak tepat kalau menetakkan garam kepada kopi ya kalau kamu menyiapkan kopi untuk tamu kopinya itu bukannya kamu taruh gula tapi malah kamu taruh garam pusing orang minumnya kita juga akan puyeng akan kelimpungan akan apa namanya akan puyengnya ketika mendengar orang salah menetakkan ayat salah membawakan ayat ayat ini ngomong apa kamu sampaikan sebagai apa begitu oleh karena itu ini penting hati tidak ada hewan yang kondisinya seperti itu dan dua jumlah syarat halun itu jadi hal ada pun tujuan adalah atas itu untuk memberikan analogi itu untuk memberikan perumpamaan ya guys itulah penjelasan Ustadz Hanif tentang ayat yang dikutip oleh si Bocil Mahdi jadi ayat tersebut guys tidak sedang membicarakan tentang Zuryah Nabi tapi sedang membahas tentang Bal'ang saya kira penjelasannya sudah sangat jelas sekali gamblang dan mudah untuk dipahami dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sehingga sekali lagi kita tidak mudah dibodohi dibohongi oleh orang-orang seperti si Bocil Mahdi tersebut guys sekian video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa